Untuk menjegah terjadinya pelanggaran pilkada serentak pada November 2024 mendatang, Pauslu Kota Sugepenu mengajak seluruh elemen masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengawasan pilkada agar tidak ada pelanggaran dalam tahapan pilkada serentak. Pauslu Kota Sugepenu menggelar sosialisasi pegawas partisipatif dengan menggandeng sejumlah organisasi kemahasiswaan, lembaga adat, dan wartawan serta berbagai komunitas masyarakat di Kota Sungai Penuh. Kordi Penjegahan dan Partisipasi Masyarakat Pauslu Kota Sugepenu, Iin Rudiansyah mengatakan Selain itu, dalam sosialisasi pengawasan partisipatif sebagai upaya agar pilkada dapat terlaksana dengan jujur dan tidak ada pelanggaran selama tahapan pilkada serentak serta pengawasan partisipatif telah diatur pada Undang-Undang Peraturan Pauslu No. 2 Tahun 2023 Pengawasan Persipatif ini memang wajib dilaksanakan di tingkat bawah selu kota dan kabupaten bahkan sampai di tingkat penuas cam. Karena pengawasan partisipatif ini sangat jelas diatur baik itu di Undang-Undang Pilkada dan juga lebih spesifik juga diatur di perbahasaan 2 Tahun 2023 tentang pengawasan partisipatif. Karena pengawasan partisipatif ini adalah sebagai bentuk melibatkan masyarakat dan komponen masyarakat yang ada untuk ikut berperan dalam melakukan pengawasan di Pilkada. Ia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat kota Sungai Penuh agar dapat melaporkan ke bawah seluruh kota Sungai Penuh jika terjadi pelanggaran selama tahapan pilkada serentak ini. Kontributur BTV mulia dimelaporkan dari kota Sungai Penuh.